Pemunas BCR ini mungkin bisa digetakan sedikit apa sifat pencapaian dari Partai Golkar, baik itu mungkin kemarin pada Partai, Pergadaran, Jota, dan Jilat, dan juga Jopres, serta pembuatan internal Partai seperti ini. Ya, tentunya kan kemarin kita lihat bahwa hasil pemilu kemarin menempatkan posisi Partai Golkar di posisi kedua dengan 85 kursi di DPR RI. Nah, kemudian tentunya dengan posisi tersebut, dari hasil DPR maupun MPR untuk kelengkapan Dewan sudah menduduki Wakil Pimpinan DPR RI, kemudian juga mendapatkan posisi ketua MPR RI. Dan beberapa kader Golkar pun duduk di DPR RI maupun di Wakil Ketua MPR RI, antara lain. Nah, terus tentunya dalam pemilihan AKD kita juga memproleh di Ketua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 11. Nah, tentu capaian-capaian tersebut merupakan bagian daripada hasil pemilu 2019. Dan dengan demikian, posisi strategis Partai Golkar di dalam tatanan kelembagaan itu mendapatkan apresiasi dan mendapatkan posisi strategis di tatanan kelembagaan tersebut. Oke, Pak Erlangga, kan ini melakukan kebaikan dari Ketua Komisi 1, pertimbangannya seperti apa? Dan mungkin sejauh ini bisa diceritakan, dukungan yang dipoleh juga seperti itu? Ya, pertama tentu tantangan-tantangan bagi Partai Golkar ke depan ini masih banyak. Dan dengan perolehan posisi nomor 2 ini berada dalam posisi strategis untuk menangkap pil kada ke depan. Dan juga dalam kontestasi politik ke depan. Dan tentu Partai Golkar sendiri sudah berkomit untuk menjadi pendukung utama dari pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga tentunya stabilitas politik dengan partai politik yang stabil, solid, nah ini diperlukan. Nah ini menjadi tantangan bagi Partai Golkar. Saya melihat dalam satu setengah tahun saya memimpin Partai Golkar, itu sudah berhasil mengkonsolidasikan partai. Jadi seperti diketahui, sebelumnya kita dalam posisi yang mendapatkan tantangan, bahkan Partai Golkar sebelumnya kita tidak terkonsolidasi. Tetapi dengan satu setengah tahun konsolidasi, saya yakin ke depan konsolidasinya akan lebih butuh lagi. Oke, ini Presidani. Ya tentu ini alhamdulillah kepercayaan beliau. Sangat besar dan memberikan amanah. Nah ini amanah ini akan terus tentunya dipertahankan dan juga dicorong menjadi motivasi bagi Partai Golkar untuk terus maju dan untuk terus bisa berperan, menjaga stabilitas politik. Tentu juga menjaga komitmen terhadap empat pilar, konstitusi, UNR45, Pancasila, kemudian MKRI, dan menjaga Bineka Tuntarika. Selain itu Pak Erdogan, sepertinya juga tidak memperlihatkan. Jika ada dua jabatan sekaligus, ketua umum partai dan seorang Menteri ini Pak, tanggapannya seperti apa? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan dua jabatan sekaligus? Ini kan perangkat dari pengalaman. Pengalaman di periode yang lalu, Bapak Presiden melihat bahwa penugasan itu bisa diselesaikan dengan pembagian peran dan pembagian waktu. Dan orientasinya tentu kepada orientasi hasilnya. Sehingga tentu dengan capaian tersebut, beliau masih mempercayakan bahwa masalah peran itu bisa dilakukan pada waktu dan fungsi yang berbeda-beda. Oke baik. Jika kita pilih kembali Pak menjadi ketua umum partai, mungkin target ke depan seperti apa? Targetnya tentu selalu lebih baik dari yang sekarang. Nah target yang lebih baik kan posisi kita sekarang nomor dua. Nah tentu kita harapkan capaian dalam pilkada nanti akan lebih baik. Nah kemarinnya selalu kita targetnya di antara 55-60 persen dalam pilkada. Baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi itu yang menjadi target ke depan. Oke baik. Kita beralih ke ekonomi.